Halo pengangguran, selamat datang di konten serius yang ada di channel terbaik di alam semesta ini Dan balik lagi sama gue Hertot SPD, host kalian yang sama-sama pengangguran kayak kalian Jadi sesuai janji gue yang gak pernah gue janji ini nih, kemarin kan lo nonton MSC aja Dan di final RRI ketemu sama RSG yang mana itu menurut gue jadi match yang akbar menggelegar ya kan Karena ya dua-dua tim ini tim terkuat di region masing-masing gitu RRI juara MPL Indo season 9 dan RSG juara MPL PA season 9 Tapi kita juga turut berduka cita ya sama ya lo tau sendiri adalah RRI kalah disitu 4-0 lagi tapi lo gak usah liat 4-0nya cuy Itu game 4-0 juga gamenya panjang-panjang gak punya kalian Gamenya late game, late game dan seru Walaupun kata warga sekitar gamenya gak ada yang seru ya karena RRI kalah Cuma balik lagi, jangan liat kalahnya bray Percuma kalo liat kalahnya doang gak bakal merubah apapun juga Makanya mending kita belajar aja dari match kemarin Belajar dari kedua tim ini cuy Sebenernya gue kemarin udah bikin vote gitu sih di post youtube gue Dan disitu ada 125 ribu warga yang pilih game pertama gitu Terus juga kata Lord Profesor Dr. Insinyur KB Analis terkuat di bumi Game pertama itu kalo lo mau belajar how to defend Game kedua lo pengen belajar targeting Game ketiga kalo lo pengen belajar how to manipulate rotation Game keempat belajar dominasi early Nah disini gue ambil yang game pertamanya cuy Sebenernya dari game yang pertama kita bisa ambil 2 hal sih cuy Yang pertama cara dominasi early game RRQ Yang kedua kayak kata Lord Profesor Insinyur KB Yaitu cara RSJPH nge-defense Sampai balikin keadaan sampai comeback malahan Ya pokoknya gitu dah Selebihnya emang karena gamenya seru aja sih Light game cuy 20 menitan gitu Dan ntar lo liat sendirilah Oh iya kayak biasa satu lagi ya Disini gue bukan analis, bukan coach, bukan pro player Bukan mantan pro player, bukan youtuber juga Ya terserah lo lah mau nyebut gue apaan Pokoknya oke lah daripada videonya kelamaan ya kan Ntar kebanyakan iklan lagi Mending langsung aja kita sikat bray Draftnya yang pertama nih RRQ band Fanny 1-1 Karina Disini 2 biji Fanny 1-1 ini tuh Dari game 1-4 diband terus cuy sama RRQ Dan ya sebenernya gak heran sih cuy RRQ bakal band Fanny 1-1 terus Karena dari sebelum game ini Pas fine lapar bracket lawan RSG PH juga Itu kayak bandnya Fanny 1-1 terus gitu Dan dengan cara itu RRQ melang 3-1 Jadi ya kenapa gak diulangi lagi ya Band aja Fanny 1-1 terus Tapi itu jawaban males ya cuy Kalau lo pengen jawaban detailnya ya Alasan band Fanny disini karena pertama Ini hero comfortnya Demonkite ya kan Nero rotasnya cepet, gerak cepet Bisa join war cepet, bisa potong-potong land Banyak gitu gunanya Susah ditangkep juga terus harus pick counternya juga gitu Jadi ribet juga lawan Fanny Dan tipikal gameplaynya RSG juga Salah satunya di objektifnya kan cuy Ini tim kalau lo liat buat objektifnya sih Disiplin parah ya Jarang blunder gitu Jadi karena objektif tadi Disini kalau misalkan Fanny-nya di pick RSG Dan Fanny-nya pun di counter gitu Fanny-nya gak main di counter sama hero-hero-nya RRQ Ini Fanny tetep ngeselin cuy Karena objektifnya itu tadi Doi bisa split push ke lain lain ya kan Bisa ngelamain game-nya kalau kondisi kalah Jadi walaupun disini Albert juga bisa pakai Fanny ya Tapi RRQ lebih milih buat band Karena buat jaga-jaga juga Kalau misalkan RSG bakal band Franco kan Dan Franco itu kan bener-bener counter Fanny paling efektif cuy Jadi buat apa lepas Fanny kalau Frankonya di band kan Mending band aja Fanny-nya sekalian gitu Ngerti kan ya Dan rata-rata juga tim yang lawan RSG Respect buat band Fanny-nya ini sih Kalau Wan-Wan, Wan-Wan ini juga hero-nya Eman cuy gold laner-nya RSG Baik lagi tim-tim yang pernah lawan RSG juga sering banget buat ngebain Wan-Wan ini Dan ya walaupun ini hero udah Gak segelak dulu ya udah di-nose Cuma lu tau sendiri ini hero tuh bakal ganggu RRQ banget Kalau misalkan RRQ main tank-tank jungler Atau main hero-hero depan gitu Karena bakal jadi tempat Wan-Wan buka ulti kan Dan band Wan-Wan disini juga karena balik lagi RRQ jaga-jaga misalkan link-nya Albert di band Karena ya lu tau sendiri biasanya kalau misalkan musuh lawan RRQ ya band-nya band link gitu Dan link tuh enak banget buat counter Wan-Wan kan Jadi kalau link-nya di-band ya sekalian aja Ini hero di-band juga Kalau Karina sama ini hero juga hero-nya Demonkite juga Dan pastinya Karina jungler build tank Karena kalau lu main Karina damage di turnamen Kayaknya lu langsung di-firewell deh cuy Gak, gak, gak Ini Karina gak usah gua jelasin lagi ya Yang pastinya respect Demonkite Karena ini hero tarik ulurnya tuh mantep banget Jadi yaudah itu aja band-nya RRQ Sedangkan dari sudut biru RSG Disitu mereka band Franco, Link, Claude Nah ini RSG juga sama kayak RRQ Ini band-band-nya template gitu Ini band-band-nya dari game 1 sampai game 4 Gak ada yang berubah cuy Selalu sama band-nya Franco, Link, Claude Gak mau ganti, gak mau Apa gitu kepencet hero lain ke Atau lupa nge-band ke dia tinggal kencing ya Enggak cuy pokoknya 3 hero ini Dan karena lu tau sendiri ini 3 hero juga di RRQ Ada pawaknya masing-masing ya kan Dari Franco dulu nih Ini hero-nya Finn Dan semua orang udah pasti tau lah Finn main Franco tuh Gak kayak lu lupa ada main Franco gitu Yang tariknya tarik napas Nih orang main Franco tiba-tiba narik MM lah Tarik Mage lah Dan ya itu impact banget di war cuy Di war gak ada MM, gak ada Mage fatal banget kan Terus juga faktanya emang Franco-Finn masih 100% win rate gitu RRQ gak pernah kalah pas Finn makin Franco Dan ya gimana ya Nier tuh nyebelin cuy Karena kayak kalo ada satu orang dari tim lu yang keculik Franco Disitu lu mau gak mau harus war gitu Pada saat itu juga siap gak siap Mau gak mau harus mau Harus war Dan itu gak cocok banget sama gameplaynya RRQ yang disiplin itu tadi Jadi ban lah Franco Kalo Link, Link Albert juga gak usah gue ilasin ya cuy Kayak udah gak heran gitu Tiap tim yang lawan RRQ tuh Ban Link tuh udah wajib banget gitu kan Lagian disini RRQ juga second pick kan cuy Walaupun Demonkite bisa main Link Cuma udah pasti Linknya langsung disikat sama RRQ Kalo gak di ban Jadi mending ban aja sekalian Dan terakhir Claude Nah ini baru sih cuy buat RRQ ban Claude Disini ban Claude mungkin karena di Final Upper Bracket RRQ kalah sama RRQ 31 karena lawan Claude terus sekali Dan itu tiga game RRQ menang itu selalu pake Claude cuy Terus juga Claude nya Skylar disitu ngacak-acak backline nya musuh mulu kan Backline nya RRQ pecah mulu lah warnya Dan ngomong-ngomong soal backline Ini tiga hero nih Franco, Link, Claude itu tiga-tiganya hero yang bisa ngincar blackline musuh cuy Hero yang bisa ngincar hero-hero belakang musuh Franco bisa tarik, Link bisa nyebok, Claude bisa joget ya kan Langsung ke belakang Nah karena ini tiga biji di ban Pilihan hero yang bisa ngincar belakang buat RRQ jadi terbatas cuy Jadinya buat MM nya RSG atau magi nya RSG Bakal seneng banget tuh di belakang Orang gak ada yang nge-lock ya kan Gak ada yang ngincar posisioningnya bakal mantep banget Jadi wise banget RRQ ban 3 hero ini Dan gak pernah ganti ganti ban nya Lanjut disini RRQ ngambil first pick ya RRQ ngambil si gendut ini nih Akai Ini harusnya lu gak usah nanya sih kenapa ambil Akai Karena ya pertama ini hero OP banget TRSSSS di meta sekarang bujang Kedua ini hero fleksibel Bisa ditaruh di lane mana aja gitu kan First pick kayak gini musuh juga masih buta Ini beruang mau ditaruh mana kan Pokoknya bagus banget nih Akai Karena dia di war guna Di lane guna Di lord guna Di turtle guna Pokoknya semua role apapun ini hero guna banget dan OP banget Sebenernya disini RRQ masih bisa ambil hero-hero lain yang OP di meta sekarang sih Dan lepas sih kayak Julianto, Suppler, atau Tante Tina Cuma Akai terlalu mahal buat dilepas cuy Karena Akai ya bisa counter hero-hero OP yang gue bilang tadi Jadi sayang banget lepas Akai Udah karena Akai dipik RSG, pik Tante Esme sama Suppler Tante Esme disini udah pasti bakal dipik Karena buat sekarang XP laner yang meta juga terbatas ya kan cuy Dan udah pasti nih Tante Esme bakal jadi rebutan Dan lu tau sendiri ini hero dari zaman dulu juga selalu meta cuy Di lane kuat, di war apa lagi ya kan Bisa nutup-nutupin MM, nutupin Mage Dan yang paling penting Tante Esme ini hero yang bisa ngejalanin lane Maksudnya ngejalanin lane tuh Doi bisa ngekontrol landingnya mereka gitu Jadi Tante Esme ini kan rotasinya cepet Clear Minionnya juga cepet gitu kan Jadi buat potong-potong lane Buat ngebackup lane yang lain Kalo lagi rotasi Enak banget nih hero Pokoknya landingnya kekontrol lah kalo ada Esme Dan ini juga hero comfortnya nuts Jadi langsung aja dipik Sedangkan Suppler ini juga hero OP banget di meta sekarang ya kan cuy Hero high ground kuat Tracea juga jauh banget War tinggal ceprat-ceprot-ceprot-ceprot Sevek Dan balik lagi ke yang gue bilang di awal RSC pede banget langsung ambil Suppler dibanding Julianto atau Tante Tina Karena hero-hero yang bisa nyulik Suppler di belakang Udah pada di ban Link kalau udah Franco udah di ban kan Jadi kalo user midlanernya jago posisinya udah pasti bakal susah dipegang ini hero RRQ pick Dirtoth YP Dirtoth ini udah pasti bakal dipik juga ya cuy Buat counter Tante Esme pastinya di lane Karena kalo ga dipik Ya udah pasti ntar di rotenya bakal di ban Di banning pass yang kedua Dan kalo udah di ban Ya ntar enak banget tuh Tante Esme kemana-mana Pokoknya di lane Esme ga bisa suka-suka lah Buat clear pinion kalo ada hero ini Tapi Dirtoth ini bukan hero XP lane yang enak buat ngejalanin lane cuy Doe ini susah buat kontrol lane Karena ya dia rotasinya lama Terus clear minionnya juga bea aja gitu kan Ga secepet Tante Esme atau Jadi di lane emang dia kuat Tapi kontrol wave minionnya rada-rada susah gitu Dan udah pasti rotasinya kalah cepet sama Tante Esme Tapi ya gimana lagi harus dipik cuy Kalo YP lu tau sendiri ini YP tuh Hero-nya RRQ banget ga sih? Gua ga tau sih Gua liat kalo misalkan RRQ tuh YP banget gitu Dari MPL Season 8 RRQ udah strong banget sama YP nya cuy Tapi emang ini hero buat team 5 kuat parah sih cuy Dan sebenernya RRQ ada 2 pilihan disini Dipipikan sekarang gitu Mau pick Dirtoth YP atau Dirtoth Batrick gitu kan YP sama Batrick kan juga hero-nya RRQ tuh YP hero-nya Clay, Batrick hero-nya Skylar Dan disini RRQ lebih pilih YP Karena mungkin biar enak kali ya pas team 5 Terus juga bakal nyusahin RRQ juga Kalo misalkan RRQ mau pake hero-nya jungler Yang tipikalnya jungler tank gitu kan Jungler jalan kaki itu bakal Susah banget kalo ketup YP Dan karena Batrick-nya masih dilepas RRQ Yaudah RSC ambil cuy Batrick-nya Di-deny pick biar RRQ gak ngambil ini hero di next pick-nya Karena lu tau kan Skylar main Batrick kayak gimana Dan ya di pick sekarang lah biar ga di-ban juga ntar Ini hero-nya memang paling enak juga sih di meta sekarang Karena ya dia clearline-nya cepet War kuat, nge-gen juga OP Enak banget dimainin di segala gameplay gitu cuy Heran juga gua Di NARFDORF-NARFDORF juga gak ngaruh ini hero Ben-benan lagi RSC Ben Iritot Ruby Disini RSC Ben Iritot Doi pengen bikin sapler sama Batrick-nya bener-bener aman cuy Dengan Ben Iritot ini Karena Iritot ini kan MM yang bisa flanking ya MM yang bisa masuk belakang Ceprat-ceprot jedar-jedar ke belakang Pake spring sapir ketar-ketir gitu Jadinya dengan Ben Iritot disini hero belakang RSC bakal aman banget Dan ya apalagi coba IPM yang bisa ke belakang Iritot, Cloud-nya Udah di-ban semua bro ya Kalo Ruby Pertama ini Ruby juga hero-nya RRQ banget Hero-nya Finn banget Dengan combo Ruby-YP itu udah RRQ banget cuy Draft triomit kemenangan RRQ pas MPL-ML kemarin ya ini deh Ruby-YP, Ruby-YP Jadi kalo misalnya Ruby dilepas disini bahaya banget buat RSC Akai Ruby-YP lu bayangin war triomitnya kayak gimana tuh Kedua Ben Ruby juga biar RSC bisa main jungler assassin Karena assassin masuk-masuk sangsing-sangsing juga bakal nyangkut kalo ada Ruby disitu kan Sedangkan RRQ disitu mereka Ben Angela Chow Dua roamer Karena RSC juga belum keliatan roamer nyapan kan Ben Angela disini juga menurut gue karena Ya pertama ini hero-nya Light Di MPL-P Addison 9 sering banget dipake Madoi Dan Angela juga enak banget kalo misalkan dikombin sama tank-tank jungler ya kan Tank yang jalannya lambat langsung kenceng ditunggangin Angela Jadi biar ya kalo misalkan RSC pake tank jungle gak nyebelin cuy Karena ditunggangin Angela ini Disitu RSC juga udah ada tante Esme ya kan Esme juga enak dikomboin sama Dede ini Sedangkan Chow, Chow juga sama hero-nya Light juga Walaupun gak sepower itu cuma ya Disini Chow kalo misalkan dipik RSC Chow ini bakal nyusahin karena Chow bisa Ya nge-pick off hero belakang RRQ Nge-pick off YP lah atau MM-nya lah Sama Chow juga bisa imun-imun Lepas dari CC-nya Akai Ribet cuy Lanjut disini RSC langsung pick Lancetot Nah disini sebenernya gue kaget juga sih Kayak RSC masih berani pake Lancetot pas lawannya udah tau pake Akai gitu Padahal Akai kan ganggu banget ya cuy buat lawan Assassin Semua Assassin tuh males banget ketemu Akai cuy Gue kira disini RSC mau picknya Julianto gitu kan Cuma gak tau RSC Mungkin disitu karena RRQ ada YP juga kali Jadi mending pake Assassin aja sekalian Biar sangsing-sangsing password gitu gak keslow-slow Terus juga mungkin karena Di band-bandnya RSC tadi kan bandnya Ruby tuh Ruby kan kontra Assassin Ruby di band ya RSC pede pake Assassin Beda kalo misalkan disitu bandnya bukan Ruby Kalo bandnya misalkan Kari Nah itu berarti RSC udah pasti mau main jungler-jungler badak tuh Jungler-jungler tank bukan Assassin kayak gini Tapi karena Ruby ya yaudah pick aja Lancetot ya kan Terus ngomongin Lancetotnya Demon Kite Fun fact ya cuy Demon Kite tuh adalah jungler yang paling objektif di PH Doe ini bukan tipikal jungler-jungler killer yang nge-kill-nge-kill mulu gitu Lo bisa liat lah best killer di MPL PH aja masih dipegang sama Kairi tuh Sama Kalterzi Karena emang KDA dia gak segede jungler-jungler lain Damage dia juga kadang dua terbawa cuy Cuma walaupun kayak gitu Buat adu objektif Adu retri Adu lord turtle Nih orang jarang kalah cuy Apalagi pake Lancetot ya kan Fun fact lagi juga buat lo yang gak tau Damage retri Lancetot itu bisa tembus 4500an cuy Kalo dia pake yang belum sawi Dan dia manfaatin pasifnya tuh Yang tiap dia nge-beling kan dia dapet stack tuh Dan stacknya nampain damage dia Dan damage dari stacknya itu ngaruh ke damage retri Makanya Damage retri-nya tuh bisa tembus sampe 4500an Makanya juga kalo lu buat adu retri sama Lancetot sawi Itu biasanya susah banget bro Apalagi dia mau nge-kait yang main ya RRQ pick grog sama clean RRQ pick grog disini berarti RRQ mau main early cuy Karena grognya kan disini roamer nih Jadi early game bakal galak banget di batu Bakal rusung-rusung jungler musuh Apalagi jungler musuh kan assassin tuh Assassin ditempel batu ini pengen-pengen sih cuy main assassin Gak cuma pas jungle doang sih Password juga assassin males kalo disundul sama hero ini Terus juga RRQ butuh hero yang bisa clear lane kan Karena RRQ kurang hero clear lanernya Jadi yaudah grog ya Pedimate udah pasti clear minionnya cepet banget tuh Sama satu lagi ini grog juga bisa dikomboin sama Akai ya Ntar lu liat aja pas diinjamnya kombonya kayak gimana Kalo clean Disini MM udah pada keban semua sih cuy Masih ada 4 pilihan sebenernya Ada broto, clean, popol, sama kari Disini RRQ lebih pilih clean Clean emang enak banget sih buat selain sama Batrik Kayak jarang kalah gitu clean lawan Batrik coy Dia range-nya juga jauh dan bakal usah ditangkep juga Apalagi jungler musuh lancetot ya kan Lancetot maju-maju di beredet clean juga geter coy Dan last pick RSC pick Al-Kufur Disini RSC pick hero ini karena Ya doi bisa nge-cancel ulti EP coy Karena lu bisa liat hero-heronya RSC tuh Gak ada yang bisa cancel ulti EP Jadi butuh sengahnya satu lah yang bisa cancel Salah satunya si Kufra ini Sebenernya masih ada Atlas sih Cuma gak tau udah ini kenapa RSC milikinnya Kufra Hero-nya light juga kali Tapi jarang juga gue liat light pake Kufra Tapi yaudah lah Dan Itu aja draft pick ya cuy Dari kedua tim Lu bisa liat draftnya dua-duanya kuat banget Dari early RRQ ada AK RSC ada lancetot ya kan Di war juga sama-sama kuat Hero team fight dua-duanya cuy Jadi Yaudah lah gue gak bisa banyak bacot sih Mending kita langsung Si kalta ini gamenya nih RRQ Hoshi VS RSC Philippines Grand Final Game 1 MSC 2022 Anjay Nah jadi kayak yang gue bilang di draft pick tadi Vina McLei pake grog YP udah pasti clear Minionnya cepet banget cuy Lu bisa liat tuh Mereka langsung clear abis itu langsung ngerusuin demon kite ngebuff tuh Karena emang Ya grog cuy Mau ngapain lagi Kalo grog gak galak ya kan dari early Sampai Pusat Sampai flicker tuh Vina tuh Tapi sayang banget Disitu Vina mati ya cuy Dan gak dapet buffnya juga Cuma disitu Vina berani jihad kayak gitu Karena ya Doi pake yang belum support talent jam ini nih Dengan talent ini Dia walaupun mati juga respawnnya bakal cepet Dan cooldown flickernya juga cepet cuy Jadi ya Ya all in aja dia kayak gitu tadi Orang mati juga hidup lagi ya Dan di atas lu bisa liat juga disitu R7 Game dia mengambil jungle icunya demon kite ya Ini mungkin hal kecil ya buat lo tuh pada Tapi impact banget buat jungler musuh cuy Biar gak cepet level 4 Dan disitu R7 berani gitu ya Karena emang Ya menang power lawan nuts ya kan Secara dirtot lagi early game Esme bonyok Esme aja ampe recall tuh Yaudah R7 gak mau nyanyain ini tuh Dia ambil jungle yang gede sih Sain yang kecil tuh Lo masih liat masih ada Dan disini dibawah Dua-dua tanknya lagi ngegebe gold lane nya cuy Dua-duanya ngecover empe masing-masing Cuma ya lo bisa liat disini Aduh Glock Like bocor banget tuh disitu Lanjut disini Albert udah level 4 Vin juga liat disitu Aqua lagi offside ya kan Out of position Langsung digas aja ya kan Ditembokin Disundul Digiling Ini nih kombo Akai Krok yang gue bilang tadi Tapi Aqua disitu gak kecepit bray Dan Dia masih ada sprint kan Terus juga mungkin lo nanya Kenapa Albert bisa gak sayang-sayang Buang ulti Buang retri disitu Padahal bentar lagi turtle Ya karena ya Misalkan gagal ngegangnya Kayak disini kan gagal nih Suppliernya kabur nih Itu it's okay cuy Karena ntar pas turtle ultinya udah kelar Cooldownnya Retri nya juga sama Apalagi kalo lo perhatiin disini Albert pake emblemnya Emblem jungle Terus di set yang ngurangin Cooldown battle spell 6 detik tuh Jadi lo liat pas dipake retri nya Cooldown retri nya tuh cuma 29 detik Padahal Cooldown retri biasanya kan 35 detik Itu efek emblem jungle Yang ngurangin cooldown itu tadi tuh Jadi yaudah Albert gak sayang-sayang lah Retri Lanjut disitu Demon kan juga ngegang cuy Gak mau kalah sama Albert R7 lagi adu mekanik Langsung disamperin ya kan Hmm R7 reflect doi Langsung flicker tuh Kalo berani bewan Hehehe Tapi walaupun buang flicker Eh aman lah R7 gak mati Dan bentar lagi turtle Clay sama Finn Langsung gas buat clear mid Lo bisa liat tuh Dan kayak yang gue bilang di awal Gerok YP nih Clear midionnya Gak ngotak cuy Dan karena clear cepet Kayak gini Untungin banget buat RRQ Karena RRQ bakal lebih cepet Buat setup turtle RRQ udah 4 orang Nongkrong disitu duluan Tapi RRQ masih belum berani tuh All in ke turtle nya cuy Karena ulti Albert Masih muter Masih cooldown Makanya Albert juga Gak gebuk-gebuk turtle nya Banget kan Dan Nah disitu war tuh Aduh ray trade Tapi Albert yang dapet Terus disitu Clay juga buka ulti Yang akan open war Finn dikroyok disitu Tapi gapapa cuy Lo bisa liat tuh Demon card juga dibegal tuh Di atas sama R7 Dapet turtle Dapet jungler Untung banget RRQ Di turtle pertama ini nih Lanjut Baik lagi Lay langsung ke bawah lagi Dan Gimana ya Lo kalo misalkan liat Gambling yang like Selalu kayak gitu cuy Kalo dia mau rotasi Dia harus mastiin MME aman dulu gitu Dan gue gak tau ya Disini Skylar antara gak denger Ada kufra Gedenapangga di kiri tuh Atau emang Buat ngebet juga Gue gak tau Karena disitu juga Finn otw kan Tapi gak tau lah Disitu Skylar Ditepok Tapi masih ada flicker cuy Kalem Ada Finn juga tuh Bijinya langsung disundul Ya kan Tapi Lumayan rugi juga sih disini Karena Ya itu kufra nya gak mati Dan Skylar gak dapet grow bug Yang ini nih cuy Kenapa dia gak ngambil Grow bug nya Karena ya Lo liat tuh Udah di caker tuh Membetriknya tuh Maju dikit Ilang palanya bruh Tapi yaudahlah Lanjut disini Gue rada-rada cepetin videonya Karena gamenya juga lama Gue ambil yang menurut gue Penting-penting aja nih Gue skip Sampai pas Mau turtle yang kedua Dan disini Kita sama-sama belajar Gimana caranya Setup turtle nih Mungkin ini keliatan Dasar banget ya Basic banget Tapi penting banget Buat lo perhatiin Biar pas turtle Lo sama tidur Lebih siap gitu Yang pertama Kalau lo mau setup turtle XP lane lo Kalau bisa Clear cepet-cepet lane nya Entah itu ngecut minion Atau Ya clear biasa Pokoknya harus lebih cepet Dibanding XP laner musuh cuy Tujuannya ya Biar dia cepet clear minion Dan dia jadi ke turtle gitu Tapi karena di game ini XP lane nya Kondisinya lagi aduh gebuk Lo bisa liat R7 sama nuts Disitu aduh gebuk Sama-sama clear lane bareng juga Jadi gak bisa cut lane kan Yaudah kita next Ke poin yang kedua aja nih Poin yang kedua Kalau lo mau setup turtle Usahain paksa hero musuh Keluarin skill penting Atau spell nya cuy Contohnya kayak yang dilakuin R7 di sini Albert sama Finn ke atas Buat bantu R7 Dan lo liat Nuts nya buang sprint Lo liat tuh Lari kenceng dia Dan Dengan nuts buang sprint Kayak gitu Ini nguntungin R7 Banget pas turtle Karena skill-skill Atau spell-spell musuh Yang penting udah gak ada Jadi ntar pas turtle Tante SMA ini gak bakal Brandi maju-maju cuy Karena bakal gampang diculik Atau kita lanjut Ke poin yang ketiga Kalau lo mau setup turtle Bantu mid laner Buat clear cepet Kayak yang dilakuin R7 di sini nih Demon kite bantu supplernya Biar cepet-cepet clear lane Biar Ya dia lebih cepet gitu Ke turtle ya Dan Dijemput juga Biar ke turtle nya tuh Bareng-bareng Gak dibegal musuh Lo bisa liat tuh Demon kite sama aku Muter dulu lewat belakang Atau yang keempat Kalau lo mau setup turtle Ya usahain lo Kill aja Hero musuh dulu Kayak di sini like Lo bisa liat Langsung diculik tuh Atau anak-anak RRQ Disundul Dibegal Mati Dan jadinya RSC kurang-orang Pas turtle Dan itu cara Setup turtle Paling dasar-dasar Banget ya cuy Kalau lo udah tau ya Ya lo kasih tau lah Kayak gak tau Dan yaudah disini RSC Udah kurang-orang Mereka juga milih balik Jadi RRQ free turtle Disitu Dan abis turtle Yang kedua ini Ntar lo liat juga Gameplay nya RSC Udah gak segala Pas sebelumnya cuy Tapi itu Mantar aja Jelasinnya Disini lo bisa liat Karena RRQ tau Tadi like Abis mati ya Dan baru hidup lagi Udah pasti Batriknya eman Sendiri dong Ya udah Mau ngapain lagi Geruduk aja Rame-rame Tuh lo liat tuh Batu rame-rame Kebawah Ada gak ada Turet Gak saya cuy Albert ulti Clay ulti kejepit Klee ulti kejepit Kejepit ya kan Batriknya Hmm Clicker juga gak tau kemana tuh Mati Jadi disini RRQ gak Nyanyain momennya lah cuy Dan gue cepet-cepetin lagi Gue cepetin Ntar pas RRQ mau ngambil Turet bawah Nah disini nih Disini lo liat Gerognya Dari udah pasti banget Mau rotasi Abis itu ngambil Turet bawah cuy Tapi RRQ udah tau itu tuh Makanya disini Light sama eman Udah berak kedua disitu Karena buat ngambil Turet bawah Udah pasti Smug yang ini Harus dibuka dulu kan Ya udah bener aja Vin kesitu Buat buka map Langsung ditepok Kombo-kombo Supler batrik Ceprat-ceprot Jedar-jedar Vin mati Tapi Clay langsung balikin tuh Dia buka ulti langsung Dan Karena batriknya Tadi udah gak ada flicker Mati juga tuh Disitu batrik Batu tuker M Masih untung RRQ cuy Dapet Turet bawah lagi Tapi RRQ gak mau kalah tuh Mereka mau tuker atas Demonkite Gang ke atas Sama Nuts R7 sendiri Langsung digang Sangsing-sangsing Ceplak-ceplak R7 ulti flicker juga Tapi Demonkite gak mati Dan Nah nah itu tuh Itu bete banget sih Mati sama ulti supler cuy Hero nya dimana Ultinya kemana Hero curang Tapi oke lah Disitu RRQ masih untung banget Karena ada Vin juga ya kan Dateng buat bantu clear lane Dan Atasnya gak hancur Dan udah pasti RRQ dapet turtle ya kan Di bawah Karena RRQ pas turtle ini Juga gak setup apa-apa cuy Jadi Hmm Enak banget Abis dapet turtle R7 sama Skylar Udah saatnya tukeran posisi R7 ke bawah Skylar ke atas Lu bisa liat tuh Tapi anak-anak RRQ juga udah pada liat Skylar udah gak di bawah Dan hero-hero RRQ pada rotasi ke atas ya Yaudah Eman sama like Langsung gak banyak bacot Ambil turret bawah cuy Turet bawah dikepung Disitu ada R7 tuh Tapi R7 gak mau defense Ya mikir-mikir juga ya kan Kufranya belum keliatan dari tadi Dan Battery-nya pede disitu Udah pasti di cover Jadi yaudah Turet bawah RRQ Ancur juga Dan gue cepetin lagi Karena disini udah gak ada war-war lagi ya Dari kedua tim juga gak ada yang inisiasi Ada fin sih disini inisiasi Cuma gak dapet apa-apa Jadi Iya gak ada apa-apa cuy RRQ juga disini udah nurunin temponya Sampai lu bisa liat itu Turet atas aja dilepas ya kan Gak mau diwarin Gak mau reboot Bener-bener gak mau war cuy Sabar banget nih tim BTW Padahal secara duit Secara skor juga Lu bisa liat gak beda jauh ya kan Cuma emang kalah objektif doang tadi cuy Tapi emang ini tim sabar Bener sih cuy Pokoknya kalo RRQ gak buka war Ya gak war Beda sama kita gitu Kita beda duit 10 ribu Mau war ya ayo war Perang ya perang ya kan Habis itu rata Kalah Main lagi Perang lagi Pokoknya perang cuy Tapi mereka ini enggak cuy Sabar banget Katanya orang sabar disayang akbar katanya Jadi ya Pokoknya sabar sampe menit-menit pas mau lord Disini Albert udah mulai jikilin lordnya kan Dan Like udah mulai inisiasi tuh disitu tuh Duh Terbang Kelewat BTW Tapi gue juga gak tau sih Disini like terbang tujuannya buat ngapain cuy Tapi ya mungkin buat nge-bait kali Biar anak-anak RRQ tuh pada nge-lock light ini nih Kalo misalkan pada nge-lock light kan Midnya ke-clear tuh Dan abis itu kalo misalkan udah ke-clear Mereka bisa set up lord gitu kali Dan Albert langsung incer lightnya tuh kan Tapi anak-anak RRQ yang lain gak kepancing cuy Lo bisa liat Pas nutsnya mau clear mid Di flickerin sama Finn Disundul Dikroyok Mati Dan war lah disitu ya kan Albert sekarat gara-gara nge-lock light Tapi 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 Albert masih hidup disitu Dan Batriknya kejepit tuh disitu tuh Mati juga tuh Batrik Yaudah 5 lawan 3 Otomatis RRQ lepas lah itu lordnya Yang ngapain diperangin juga ya kan Kalah orang cuy Kalah setup juga Jadi yaudah RRQ balik Lanjut gue cepetin ya kan RRQ dapet lord Gue cepetin pas lordnya Masuk Ke kandang RRQ nih Nah disini lo bisa belajar Cara nge-defense Ala-ala RSG cuy Disini lo bisa liat Lordnya jalan lewat bawah Dan di mid Minionnya RRQ lagi masuk tuh Dan lo bisa liat Yang dilakuin nuts Doi lompat cuy Buat clear minion Dan otomatis Kalo lompat ke dalam Gerombolan batu-batu RRQ ini Langsung diculik dong Dan nuts mati tuh disitu tuh Tapi gak masalah bray Lordnya dibawah Juga mati Karena dari RRQ juga Gak ada yang nge-cover lordnya kan Jadi tujuannya nuts lompat itu tadi Ya buat nge-distract Anak-anak RRQ Biar fokus culik SP nya gitu Tapi lordnya ke clear Sama temen-temennya Dan hasilnya Turet dalam RSG Yang hancur cuma satu doang Yang atas doang tuh lo liat Dan emangnya kayak gitu untung Ya gak untung-untung banget Cuma seenggaknya Turet RSG gak bolong-bolong banget gitu Mungkin kalo misalkan gak digituin Turet mid sama bawah Atau atas pada hancur cuy Jadi itu tips yang pertama Dari RSG Dan balik lagi Disini Turet mid masih utuh Turet mid Mau Turet dalem Turet luar Turet mid paling penting cuy Karena kalo Turet mid jebol Ruang geraknya RSG bakal kebatas kan Tapi itu baru lord yang pertama ya Masih lord ecek-ecek lah Gampang di clear gitu kan Gue cepetin ke lord yang kedua ya Karena abis ini gak ada perang-perang lagi Gak ada yang keculik juga Disitu RSG juga disiplin Gak kontes lordnya juga Ya iyalah mereka punya Patrick Suppler cuy Lord menit 12 juga Belum bisa tembusin gas mereka gak sih Jadi RRQ dapet lord dan lordnya udah jalan lagi tuh Dan kita belajar cara nge-defense lagi Disini Nuts gak ngelakuin hal yang kayak yang pertama tadi Dia gak numbalin dirinya lagi Karena kalo misalkan dia masuk ke minion mid Udah pasti keculik dan lordnya juga masih jauh tuh Jadi temen-temennya gak bisa clear lord langsung Jadi yaudah midnya dibiarin hancur berani Tapi lu liat cara nge-defensenya disini nih Lu liat supplernya ulti Buat apaan? Buat ngepukul mundur MME RRQ cuy Skylar Dan itu tadi baru suppler tuh Abis itu Nah Skylar pokoknya selalu disekaratin Pas RRQ mau masuk base-nya RSG cuy Ini gue gak tau sengaja apa gak sengaja ya Batricknya kena Skylar Tapi ya ini guna banget biar RRQ tuh MME mundur gitu Dan kalo misalkan MME mundur kan gak ada yang bisa nge-hit to red tuh Lu bisa liat juga tuh Skylar-nya jadi Ragu-ragu buat maju gitu Dia harus cari darah dulu Dan lordnya ke clear lagi cuy Disini Clay buka ulti Tapi disitu minion RSG juga udah pada muncul lagi ya kan Dan balik lagi Skylar lu liat Bisa-bisanya itu Batrick nanya ke Skylar mulu Kena ke Finn kek ke Albert kek ya Ya pokoknya disekaratin lagi lah cuy Skylar-nya dan Gak ada yang nge-hit Dan gak jadi end lagi Lanjut lagi gue cepetin disini gak ada perang lagi ya kan Minionnya juga di-free sama RRQ gak dimajuin Pas mau lord yang ketiga nih Disitu RSG udah mulai berani mau kontes cuy Mereka lu bisa liat tuh rame-rame Konsil lewat belakang Tapi lu liat juga itu lining-nya R7 di bawah maju kan Dan Albert juga ngecek-ngecek semua kesitu tuh Ya udah ketahuan tuh RSG Dan karena di bawah lane-nya maju Otomatis harus ada yang nge-defense satu dari RSG ya kan Jadi mereka gak jadi kontes lord Lordnya dilepas lagi buat RRQ Dan disini lordnya juga belum menit 18 Jadi Belum kuat-kuat banget Lanjut Disini nih Disini Momen-momen Lu pada nyari kesalahan ya kan Pas lordnya masuk Finn langsung incer Patricknya Lu bisa liat tuh Patricknya disundul Biar lord mereka gak di-clear Clay juga langsung buka ulti buat ganggu Tapi balik lagi RSG pake cara defense yang kedua tadi Dia pukul mundur Skylarnya bray Lu bisa liat itu Skylarnya dibikin sekarang terus ya kan Dan dijogetin juga lagi sama SM Jadi otomatis Skylar butuh cover ya kan disini Dan doi jauh dari base-nya musuh Jadinya ya gak bisa nge-hit Dan disini nih Ini Ini yang bikin lu pada nyalain R7 ya kan Kenapa R7 gak gebuk base-nya aja Padahal kalau gebuk base-nya bisa langsung end Kata lu gitu kan Dan kalau lu jahat udah pasti nyalain R7 Tapi disini gue juga gak tau cuy pas momen ini Komunikasinya kayak gimana nih Mungkin ada kejadian split call ya kan Kayak Skylar minta backup ya kan disitu Karena dia kan di-zoning tuh Gak bisa nge-hit base Atau Clay yang minta end cepet Atau R7 yang minta buat targeting hero-nya dulu Atau Gak tau Karena kita gak ada pas di in-game-nya ya kan Kita cuma bisa ngeliat Ya kalau mau logikanya ya Yang dilakuin R7 ya kayak offener pada umumnya Cuma sebatas nge-zoning musuhnya ke belakang doang gitu Biar temen-temennya bisa mengukulin base Cuma balik lagi Kita gak ada yang tau komunikasinya kayak gimana cuy Ya maksudnya Ya beda lah cuy Lu liat sebagai penonton sama sebagai player Beda banget kali Jadi sebelum mic check yang RRQ keluar Ya kita gak ada yang tau Dan kita gak usah menyalahkan ya Lu mau nyalahin siapapun juga Gak berubah apapun Balik lagi Anjay Intinya disini RRQ gagalnya end Dan karena warnanya pecah tadi Skylar dibawah Kelaik di mid R7 di atas Skylar tetep mati ya kan disitu Kena Esmei dan R7 juga mati Kena damage to red Dan RSI dapet momennya cuy Lu bisa liat RSI masih bisa nge-defense Padahal waduh Minion bentar lagi MVP tuh Lanjut lagi Defense-defense lagi Kayak biasa Clear-clear Minion lagi Gak ada war Gak ada apa-apa Disini gue cepetin lagi Pas lord yang keempat Disini lordnya udah Lord menit 18 BTW Dan lord yang ini Udah gak boleh dilepas lagi Sama RSG RSG lepas lord ini Mau defense gimana pun Bakal tetep jebol Kayaknya disitu RSG mau gak mau Harus gak harus Kontes Sampai Esmei nya Nigalin lain tuh Lu liat tuh Dan pas lord ini Biar RRQ lebih mateng lordnya Mereka kill dululah Satu hero RSG Light di pick off tuh Disundul Digiling sama Albert Dan disitu Karena kufranya udah pasti mat Mati Yaudah Clay langsung buka ulti Karena kufranya udah di lock Dan gak ada lagi Hero yang bisa cancel ulti dia Tapi sayang banget Yang cancel Taunya lord cuy Bukan hero Yaelah lord So asik banget Dan lu udah bisa liat tuh Nuts nya tuh Itu Esmei nya udah Minus enak Biji dia Secara gak ada yang bisa bunuh Ya kan Deertot juga light game Udah susah cuy Bunuh Esmei Jadi dia enak banget tuh Buat gangguin Clay Sama Skylar Biar damage nya Clay Skylar tuh Gak kena ke temen-temen dia Nutupin damage lah Abis itu Pas detik-detik lord nya Sekarat Bisa liat Lancashawy nya Demonkite Dapet lord Yang gue bilang di awal Lancashawy tuh ngeri banget cuy Buat aduh retri Dan disini posisinya Albert Juga lagi gak ada ulti Jadi gak bisa tuh Albert ulti sambil retri Yaudah RSG yang dapet lord Dan lanjut disitu Emang buset Maju-maju Begitu ya Gambling banget cuy Dia flicker ke depan Tapi Tapi ya disini Untung banget juga Buat RSG Karena ya Hero-hero RRQ Pada mati semua tuh Dan RSG Dapet momen banget disini Udah late game Soalnya ya kan Matinya udah pada lama Terus lo bisa liat lah Dari satu momen lord doang Disitu Di late game Tiba-tiba Duitnya udah mulai sama Turut-turutnya RRQ Pada mulai jebol Emang ini ML game Aneh cuy Game satu momen doang Late game Gak jelas banget Kayak Yang lo lakuin di early game Itu berasa sia-sia gitu Aneh emang ML Tolong lah Tapi yaudah disini Lordnya RSG udah mulai masuk Dan disini kita bisa belajar Cara tarik ulurnya RSG Pas luar di base RRQ Yang pertama Yang perlu ingetin adalah Immortal cuy Hero yang punya Immortal Harus selalu peda di depan Buat nebein temen-temennya Biar bisa mengukul turret Ini basic sih Tapi ya efektif cuy Lu bisa liat itu Nuts keculik Sampai mati ke dalam ya kan Tapi gak jadi mati juga Karena dia pake Immortal Dan dia pede Dan itu tadi Kalo misalkan lu pengen N Hero-hero yang punya Immortal Apalagi XP Liner Atau Roamer Tabrah aja brai Kayak yang dilauin RSG ini Nah kalo misalkan Immortal Udah pecah Dia udah gak berani-berani lagi tuh Ya Dia masih di depan Tapi Tapi gak berani-berani lagi Coy kayak tadi Terus juga Dia masih punya screen juga Akan disitu Jadi ya Yaudah lah Di depan tapi gak depan banget Dan disini gue rasa Albert gak inspect si Damage RSG Udah sebrutal itu Gue juga kaget tuh Albert Albert mati Coy Tapi walaupun Albert mati Disitu RSG gak balik tuh RSG masih berani Di depan Clay langsung buka ulti ya kan Karena minion pada masuk Tapi balik lagi Immortal Coy Hero-hero RSG yang punya Immortal Selalu nabrak Lo bisa liat Lo bisa liat kufranya Tiba-tiba terbang ya kan Kena R7 R7 ditepok Dan mati Itu Immortal Penting banget sih Coy Karena light game Kalo lo gak punya Immortal Sama sekali Lo sekali mati Hidupnya 2 hari Coy Lama banget Krusial banget lah Kalo kata orang-orang Mati di light game Dan karena disini R7 mati Lo bisa liat Matinya juga lama Udah pasti disini RRG kalah setup Lord Dan kalah jumlah juga Buat nge-lord Jadi yaudah Lord yang ini Dilepas aja buat RRG RRG dapet Lord Gua skip-skip lagi Pas Lordnya mau masuk ya bray Light lagi-lagi Tabrak-tabrak terus bray Skylar sampe flicker tuh Lo bisa liat Dan bahaya banget nih Skylar kalo udah flicker kayak gini Tapi Gak sampe situ Light lagi-lagi Tabrak lagi Gak ngerti juga gue Pokoknya Ini RRG Ada Immortal Tabrak-tabrak terus Coy Tapi Udah tabrak-tabrak kayak gini RSI gak maksa bray Disini RSI gak ngotot buat em Mereka lepasin Dan base-nya RRG Masih bisa ketahan tuh Tinggal satu doang Itu base-nya tuh Lo bisa liat Dari kedua tim Ini baru game satu aja Udah gini ya Lanjut lagi disini Pas Lord yang Aduh gue udah lupa Lord yang keberapa ini Tapi disini Walaupun posisinya tinggal Base satu-satu doang nih Dari kedua tim RSI punya keuntungan lebih Pas mau set up Lord kayak gini Karena mereka punya Tanta Esme Balik lagi Kalo gue bilang di awal Pas lagi draft Tanta Esme adalah hero Yang bisa ngejalanin lane Dan lu bisa liat Itu Esme-nya clear atas dulu tuh Cuy Biar lane-nya maju Dan RSI bisa nge-lord enak gitu Tanpa mikirin minion Lah itu kan RRG juga punya R7 R7 kan bisa begal Esme-nya Pas lagi clear minion Eh gak bisa kayak gitu Bujang Ini udah late game Dirtot lawan Esme Pas late game Capek sendiri Jempol lu Makanya R7 juga disitu Gak maksa Buat buy one sama Esme-nya Dia milih nungguin aja Esme-nya clear duluan gitu Dia ngendok dulu disitu Baru pas Esme-nya udah clear Dia baru clear Tapi ya disitu RSI udah 5 orang ya kan Ya udah di all in lah Lordnya Abis itu war lah Disitu war penentuan tuh Lu bisa liat Gak usah gue jelasin juga sih Ya pokoknya war lah Disitu Balik lagi R3 lancetot Cuy RSI dapet lord Dan Disitu demon kite mati Tapi walaupun demon kite mati Emang langsung lu bisa liat tuh Semua hero RRG diacak-acak sama Doi Sisa clay doang tuh sendiri Yaudah disini clay mau gimana Cuy Mau defend dari luar Dari dalam juga Susah bray Clay tetep ketangkep juga Jadi ya Jadinya ya disini RSI gak perlu Bawa masuk lordnya gimana-gimana Orang gak ada yang nge-defense juga ya kan Dan yaudah Kongrats buat RSI Ente buat RRG Heh Capek juga Cuy Minum dulu kali Dan terus Kalo misalkan lu nanya Kenapa RRG gak bisa nge-defense Persis kayak yang RSI lakuin tadi Karena ya Hero RRG Gak ada yang bisa langsung ke belakang Cuy Gak ada yang bisa hajar Buat ke band hero-hero belakang Kayak Cloud Franco Iri Totling Itu biar hero-hero belakang RSI aman bray Tapi yaudah lah Itu tadi analisis ala-ala dari gua Kalo ada tambahan lu bisa bacotin aja Bu di bawah dan Jangan Jangan apa ya Jangan hujat lah Karena apa ya Netizen Indo ini aneh Cuy Menang hujat tim orang Kalah hujat tim sendiri Aneh banget Padahal lu gak main Lu gak ngapa-ngapain Dan bahkan lu juga kadang Bukan fans tim itu gitu kan Cuma lu Seneng banget hujat-hujat orang Gak ngerti gue Lu cuma liat doang bray Lu gak main Lu gak berkontribusi apapun Tapi yaudah lah Semoga dari match ini Kita bisa belajar Walaupun gua tau Ntar pasti ada yang komen Gak berlaku buat lu R solo Ya kalo kayak gitu ya Suka-suka lu dah Aduh Udah cape juga ya Gua mau bacot Udah malem juga Cuy Gua mau Nyawer VTuber dulu